Pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur menggelar kegiatan solawat dan doa anak Jember yang digelar secara serentak dan daring di sejumlah titik. Kegiatan ini memecahkan rekor muri dengan peserta terbanyak, yakni 12 ribu lebih. Kegiatan ini diawali dengan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran, solawat, dan doa anak Jember di ruang terbuka hijau Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates pada Jumat malam. Di masa pandemi COVID-19, doa bersama digelar secara daring yang tersebar di 31 pendopo kecamatan dan 4 pondok pesantren. Acara ini dihadiri jajaran forum pimpinan daerah, perwakilan tokoh lintas agama, dan tokoh masyarakat. Mereka kemudian menandatangani kesepakatan untuk menciptakan Jember sebagai kabupaten religius dan inklusi dengan berbagai keberagaman dan perbedaan. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan doa bersama oleh anak-anak dari lintas agama. Dengan kegiatan ini diharapkan generasi muda menjadi generasi yang religius dan inklusi. Sebagai satu ikhtiar bahwa pembangun generasi yang lebih religius dan inklusi bisa menghargai perbedaan keimanan satu dan yang lainnya. Insya Allah dengan pembangun generasi yang lebih religius, maka pembangunan karakter bangsa akan terwujud dimulai dari saat ini. Kegiatan launching solawat dan doa anak Jember memecahkan rekor muri dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 12.360 peserta yang tersebar di 35 titik seluruh wilayah Jember. Kegiatan ini tercatat sebagai rekor ke-9.621 muri. Kabupaten Jember untuk mencatat satu kegiatan yang spektakuler yaitu solawat dan doa untuk anak Jember yang dilakukan secara daring dengan peserta terbanyak ada 12.360 peserta. Kegiatan ini resmi kapacara dimulai sebagai rekor yang ke-9.621 dan kami anugerahkan pihak pengharganya kepada Bupati Jember, Ibu Dr. Hajar Waida. Dalam acara ini, Pemkap Jember juga meluncurkan buku panduan solawat dan doa anak Jember yang dapat menjadi pedoman masyarakat untuk membumikan solawat dan doa. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur Terima kasih untuk adik-adik dan terima kasih.